Om Swastiastu Halo anak-anak, apa kabar? Wah, ketemu lagi sama Pak Guru Today Sekarang hari apa? Nah, hari Rabu Ingat, hari Rabu Anak-anak memakai pakaian detik Kemudian dibawahnya pakai celana Atau rok warna biru Nah, kalau kalian belum siap Ayo persiapkan diri Anak-anak semuanya ya Pakai seragamnya Kemudian ambil buku paket tema 2 kalian Buku LKS tema 2 Buku kota Dan alat-alat tulis Anak-anak semuanya Nah, kalau sebentar lagi Pak Guru akan ngajak Anak-anak semua Untuk belajar tema 2 Subtema 2 Pembelajaran yang ketiga Nah, masih ingat nggak anak-anak semua Apa yang harus kita lakukan Sebelum kita mulai belajar Wah, pinter ya Ada yang jawab Berdoa Pak Guru Pinter Nah, ayo Semuanya kita berdoa dulu Sebelum memulai pelajaran Nah, berdoa sesuai dengan agama Dan keyakinan kalian masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, sekarang sudah saatnya Kita mulai pelajarannya Nah, siapa di sini yang tahu Apa itu makanan bergisi Dan makanan yang sehat Wah, ada yang tahu Ada yang enak ya Bagi kalian yang belum tahu Nah, ayo Dengarkan dan simak penjelasan Pak Guru berikut ini Nah, untuk anak-anak semua Ambil buku pakai tema 2 Coba Cari Halaman 50 dan 51 Nah, ayo kita baca Sama-sama Penjelasan tentang makanan Yang sehat dan bergisi Nah, gimana? Sudah ketemu belum? Halaman 50 dan halaman 51 Nah, sekarang Ayo kita baca sama-sama ya Mengenai Makanan sehat dan bergisi Kita baca sama-sama ya Makanan sehat dan bergisi Tubuh kita butuh makanan Untuk tumbuh sehat dan kuat Makanlah makanan yang bergisi Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral Baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh Makan tidak boleh sembarangan Pilihlah makanan yang bergisi Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh Terutama kalian yang masih anak-anak Agar kalian tumbuh sehat dan kuat Makanan yang mengandung gizi Banyak jenisnya Telur, ikan, dan daging Banyak mengandung protein Buah dan sayur Banyak mengandung vitamin dan mineral Contohnya Buah jeruk mengandung vitamin C Lengkapilah kebutuhan gizimu Dengan meminum susu Susu banyak mengandung kalsium Baik untuk pertumbuhan tulang Tulangmu sehat dan tumbuh tinggi Tubuh memerlukan makanan yang sehat dan bergisi Makanan sehat itu mengandung gizi yang seimbang Beberapa contoh makanan yang sehat dan bergisi Di antaranya adalah Ikan, telur, buah, sayur, dan yang lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah susu Ikan dan telur itu mengandung protein Sedangkan buah dan sayur itu mengandung vitamin dan mineral Nah, yang terakhir Susu mengandung banyak kalsium Yang baik untuk pertumbuhan tulang kalian Bagaimana, sudah paham belum yang namanya makanan yang sehat dan makanan yang bergisi Nah, maka dengan kita memakan makanan yang sehat dan bergisi Kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita Nah, sekarang Pak Guru akan membahas Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita Nah, yuk simak gambar di sampingnya Pak Guru Nah, di sebelah Pak Guru Nah, ini sudah ada gambar Maka salah satu minuman yang bergisi Yaitu susu Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kalian Minumlah susu setiap hari Ini akan membantu pertumbuhan tulang kalian Supaya menjadi lebih kuat Nah, berikutnya Itu ada gambar Nah, ini ada gambar buah jeruk Jeruk itu mengandung banyak vitamin Nah, yang paling besar itu adalah vitamin C Nah, vitamin C dapat membantu menjaga kekebalan tubuh kalian Nah, berikutnya Ada gambar apa ya Nah, ini adalah kegiatan orang yang sedang berbelanja sembarangan Nah, boleh apa enggak ya Kalau kita ingin menjaga kesehatan tubuh kita Nah, Pak Guru sarankan Jangan jajan sembarangan Nah, lakukanlah seperti gambar yang berikutnya ini Yaitu dengan memakan makanan yang sehat dan bergisi Apa itu makanan yang sehat dan bergisi? Contohnya Pak Guru Contohnya adalah makanan 4 sehat 5 sempurna Makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Nah, ada si, bagi, kemudian ada sayur, dua, kemudian yang terakhir supaya ada 5 sempurna yaitu susu Nah, seperti itu ya cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita Nah, untuk pembelajaran berikutnya Kalau tadi Pak Guru sudah ngajak kalian untuk mempelajari makanan yang sehat dan bergisi Sekarang Pak Guru akan mengingatkan kalian lagi tentang pola gambar Nah, masih ingat nggak apa itu pola gambar? Nah, pola gambar adalah susunan dari beberapa gambar membentuk pola atau aturan tertentu Nah, Pak Guru nggak akan bahas lagi karena Pak Guru yakin kalian pasti sudah mengerti Tapi, sekarang Pak Guru akan ngajak kalian untuk bermain Nah, kira-kira kalian masih bisa nggak menentukan mana sih kelanjutan dari pola berikut ini Nah, seperti yang ada di sampingnya Pak Guru Nah, di sini sudah ada beberapa gambar ya Nah, di atasnya ada pola bulan, bintang, bulan, bintang Nah, kira-kira kelanjutan dari polanya itu yang mana ya? Apakah gambar yang di bawahnya atau gambar yang di bawahnya lagi? Ya, benar ya Yang benar itu adalah pola yang nomor 1 Nah, kemudian untuk pola berikutnya Nah, di sini Pak Guru sudah punya gambar Itu ada gambar tas, pensil, penghapus, kemudian tas lagi Nah, kira-kira lanjutan dari polanya itu yang mana ya? Nah, kira-kira apakah pola yang nomor 1 atau pola yang nomor 2 Ya, benar sekali ya Untuk kelanjutan polanya itu adalah pola yang nomor 2 Nah, begitu ya cara menentukan pola Ingat, kalau pola itu adalah susunan dari beberapa gambar Yang membentuk aturan atau urutan tertentu Nah, seperti itu Berarti kalian sudah benar-benar paham ya Tentang mengikuti pola tertentu Nah, berikutnya Pak Guru akan memberikan kalian jelas Silahkan coba dikerjakan Nah, berikutnya Pak Guru akan mengajak kalian belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan Nah, masih ingat ya materi yang pada sebelumnya ya yang sudah Pak Guru jelaskan Masih ingat nggak pada apa itu bunyi alam dan apa itu bunyi buatan? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam Sedangkan bunyi buatan itu adalah bunyi yang berasal dari benda-benda yang dimainkan oleh manusia Ya, ada berbagai macam jenis benda Nah, apa saja ya kira-kira contoh bendanya? Yuk, coba di sebelahnya Pak Guru Nah, di sebelah kiri dan kanan ya sudah ada dua benda Nah, benda yang pertama itu adalah kentungan Nah, bisa nggak kalian menirukan bunyi kentungan? Nah, bunyinya seperti apa ya? Tum, tum, tum Nah, seperti itu bunyi kentungan Terus di sebelahnya Pak Guru Sudah ada gitar Wah, siapa di sini yang suka main gitar? Wah, semua pasti suka ya Gimana ya kira-kira bunyinya? Nah, bunyinya adalah Jreng, jreng, jreng Nah, kayak gitu bunyinya Nah, berikutnya Nah, berikutnya di sini Pak Guru sudah punya lagi ya benda Di sebelah sini sudah ada peluit Kemudian di sini ada beduk Nah, untuk peluit Nah, peluit Pak Guru pengen nanya Gimana ya bunyi peluit? Nah, bunyinya adalah Prit, prit, prit Nah, seperti itu bunyinya Kemudian di sebelah sini ya Pak Guru Sudah ada beduk Nah, beduk itu kayak gimana ya bunyinya? Bunyinya adalah beduk Duh, duh Nah, kayak gitu bunyi itu Kemudian yang terakhir Nah, yang terakhir nih Pak Guru punya Di sini Pak Guru punya suling Nah, kemudian di sebelah sini ada Wah Nah, kira-kira tahu enggak Gimana bunyi suling? Nah, maksudnya Pak Guru Gimana? Kalau bunyi suling itu Dilulit, dilulit Nah, kayak gitu Terus kalau misalkan gong Bunyi gong ini seperti apa ya? Gong Gong Nah, seperti itu dia Bunyi-bunyi alat yang Kira-kira sudah berada di sekitar kita Nah, sekarang Pak Guru minta Coba silahkan tirukan bunyi-bunyi benda yang sudah Pak Guru ajarkan Nah, nanti tirukan Kemudian kirimkan ke Pak Guru Titi Pak Guru tunggu ya Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Nah, sebelum Pak Guru tutup Pak Guru ingatkan Nanti ketika setelah selesai belajar Ingat Rapikan alat tulis kalian Kemudian Buka baju kalian Ganti baju kalian Kalau kalian ingin makan siang Boleh silahkan makan siang Dan kemudian Ingat Taruh bajunya yang rapi Jangan dibuang di atas kasur Ya Itu pesannya Pak Guru Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan Pak Guru tutup Pertemuan hari ini Dengan Para Pak Santi Om Santi 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 Ah